Intro Asosiasi Kau Vaten Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI Kau Vaten Madiun menggelar Kongres Pemilihan Ketua PSSI Kau Vaten Madiun periode 2022-2026. Hasil Kongres ASK PSSI Kau Vaten Madiun menelurkan ke pengurusan baru. Feri Sudarsono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Periode 2022-2026 didampingi MAJ Kurniawan sebagai Sekretaris. Banyak pihak menaruh harapan dan semangat baru untuk dunia persepakbolaan Kau Vaten Madiun dapat mengukir prestasi yang kemilang. Feri Sudarsono yang juga Ketua DPRD Kau Vaten Madiun terpilih melalui Kongres Asosiasi Kau Vaten atau ASK PSSI Madiun menerjadkan mampu meraih prestasi pada ajang per-prof mendatang. Sejumlah atlet yang telah diseleksi akan digembleng secara fisik maupun strategi. Selain itu juga memperhatikan gizi para atlet. Dengan kegiatan kita, dengan waktu yang paling singkat, paling pendek yang sekitar kita lakukan adalah komprom yang selama ini sudah latihan terus. Sudah ada pemainnya, seleksinya juga sudah selesai, pemain-pemain sudah selesai. Tinggal nanti bagaimana untuk pembinaan pemain-pemain itu untuk kita kawal supaya kita bisa menjadi juara. Nah, kaitan-kaitan untuk SDM, memang selama ini SDM-SDM kita sudah tonton ya. Sudah kita seleksi sudah selesai, pemain sudah jelas-jelas semua. Ya, kita tinggal untuk bagaimana gizinya anak-anak itu nanti bisa terjamin, bisa supaya meningkatkan kegiatannya dan bisa menjadi kegiatan yang terbaik. Sementara itu, Bidang Sepak Bola Asosiasi Provinsi Jawa Timur, Anas Sulaiman mengatakan, Ketua terpilih diharapkan membawa gerbong klub lebih berpresasi lagi, khususnya Sepak Bola Kabupaten Madiun. Biaknya pun optimis, Kabupaten Madiun bisa mencetak presasi lebih baik di bidang olahraga khususnya Sepak Bola. Terlebih dengan Ketua Terpilih yang baru, sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Madiun, tentu sangat memudahkan untuk cabur sepak bola untuk bangkit. Di Kabupaten Madiun ini sudah terlaksana Kongres Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota SKU PSSI Kabupaten Madiun. Alhamdulillah, secara aklamasi, secara aklamasi ini berarti potret kerukunan kekompakan di Kabupaten Madiun ini terjaga. Nah, kalau sudah potret kerukunan kekompakan ini sudah terjalin bagus dan terjaga, tinggal Ketua Terpilih Beliau membawa gerbong klub-klub ini lebih berprestasi lagi, khususnya Sepak Bola Kabupaten Madiun. Ajang yang pertama kali yang harus dipertontonkan dan ditunjukkan di benar-benar masyarakat Madiun adalah ajang korpor yang membawa Kabupaten Madiun. Bambang Muriono, Ketua Harian Koni Kabupaten Madiun menekankan PSSI harus menjalankan tugas dan regulasi dengan sebaik-baiknya. Selalu menjaga kerukunan dan tetap solid sehingga Kabupaten Madiun melalui Sepak Bola bisa menghasilkan prestasi yang gemilang di ajang pekan olahraga provinsi atau per-prof yang rencananya digelar bulan Juni mendatang. Untuk penekanan kepada PSSI, laksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya untuk guyup dan rugunya tetap solid sehingga Kabupaten Madiun melalui Sepak Bola bisa menghasilkan prestasi yang gemilang di ajang korpor karena memang dipersiapkan di korpor. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun Anang Sulistiyono berharap berangkat dari terbentuknya pengurus Sepak Bola di Kabupaten Madiun bisa berkembang. Strategi lama harus dirubah menjadi yang baru. Berangkat dari identifikasi masalah di masing-masing klub tugas kepengurusan PSSI ialah membuat perencanaan kegiatan. Bagian dari amanat aturan untuk bagaimana agar capur ini bisa berjalan dengan baik. Jadi harapannya memang kongres ini berangkat dari terbentuknya pengurus di kongres. Ini kita dari Sepak Bola berharap banyak agar sepak bola di Kabupaten Madiun bisa berkembang. Strateginya memang harus dirubah. Jadi strategi yang berangkat dari identifikasi masalah. Ketika di masing-masing klub nanti ada identifikasi masalah, itulah tugas PSSI, hasil kongres, itu membuat perencanaan, membuat kegiatan, penganggaran, dan monat. Diketahui pada kongres PSSI ini diikuti oleh 17 peserta dari klub sepak bola sekaupaten Madiun. Dengan waktu yang cukup singkat, KONI bersama Disparpora mendorong para pemain untuk giat berlatih mendekati prapor-prov pada bulan Mei. Taufa Pradana, JTV Madiun